Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimana Nengah pada Kamis 8 Juli 2020. Presiden dan rombongan bertolak dari pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kutuma Jakarta sekitar pukul 7.15 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia I. Setibanya di Bandara Udara Ciri Terimut Kota Palangkaraya, Presiden akan langsung melanjutkan perjalanan menggunakan helikopter Super Puma TNI Angkatan Udara menuju ke Bupaten Kepuas. Presiden dijadwalkan untuk meninjau lokasi lumbung mangan di Desa Bentuk Jaya, Kecamatan Dadahuk, Kabupaten Kepuas. Jokowi juga dijadwalkan meninjau saluran Premier Induk UPT A5. Pada siang harinya Presiden dan rombongan akan menuju lokasi lumbung mangan lainnya di Belanti Siam, Kecamatan Panjibatu, Kabupaten Pulang Pisau. Setelahnya Presiden dianggidakan untuk menunjuk lokasi padat karya irigasi P3 TGI. Dari kebupaten Pulang Pisang, Presiden akan kembali ke Bandara Ciri Terimut Kota Palangkaraya dengan menggunakan helikopter. Selanjutnya Presiden akan menuju posko penanganan dan penanggulangan COVID-19 Provinsi Kalimantan Tengah yang berada di Aula Jaya Tinggang Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Setelah itu Presiden akan kembali ke Bandara Cili Kriwut Kota Palangkaraya untuk kemudian lepas landas menuju pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kutuma. Menurut mendampingi Presiden dalam pernebangan menuju Provinsi Kalimantan Tengah antara lain Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Majen TNI Suharyanto, serta Komandan Pas Pampres Majen TNI Maruli Simanyintang.